Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Arik Luansyah Channel ini sudah beberapa Bulan terakhirnya tidur Tidak mengupload video Karena di Dikarenakan beberapa hal Jadi Kedepannya insyaallah channel ini akan selalu rutin Mengupload video-video baru Mengenai tutorial dan juga Semua hal yang berkaitan dengan dunia teknologi Dan tentu saja berkaitan dengan dunia freelancer juga Dan insyaallah video ini akan menjadi awal Dari perjalanan-perjalanan panjang Dari channel ini Dan insyaallah akan menjadi pembuka dari program-program Yang bakalan channel ini bikin kedepannya Makanya bagi teman-teman sekalian yang baru mampir Di channel ini Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan cara subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Kalau channel ini punya informasi terbaru Dan juga Share tips dan trik Ataupun tutorial Buat kalian Baiklah teman-teman Pembahasan kali ini itu Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya Yang sudah saya bahas Itu mengenai Bagaimana cara kalian bisa produktif Di masa pandemi corona Seperti sekarang Dan ini salah satu topiknya Yaitu menjadi freelancer Nah jadi Di pembahasan kali ini Saya akan memberikan kalian tips Dan juga Saran Bagaimana caranya kalian bisa memulai Dan produktif di freelancing Seperti yang teman-teman ketahui Bahwasannya Dunia digital sekarang sudah marak Dan teknologi tentunya sudah Sangat-sangat Berkembang pesat Jadi Kerja pun sekarang bisa online Jasa-jasa seperti Desain Dan juga Joki-joki tertentu Itu semuanya tersedia di online Sekarang Maka dari itu Banyak sekali Masyarakat Indonesia Dan juga dunia Itu dari semua kalangan mereka Memasuki dunia freelancer Karena Dunia freelancer ini Menjanjikan sekali teman-teman Makanya kali ini Saya akan memberikan tips ke kalian Bagaimana caranya kalian bisa Memulai kerja sebagai freelancer Dan juga produktif Nanti juga saya akan ajarkan gimana Caranya kalian bisa membuat Sebuah penawaran yang menarik tentunya Oke teman-teman Langsung aja ke langkah pertama Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Membuat sebuah Account dari Berbagai macam Website freelancer Atau kalian bisa pilih satu saja Tetapi Lebih banyak kalian punya account Di Masing-masing website freelancer Maka peluang kalian untuk Mendapatkan Klien Atau penawaran kalian itu diterima Akan lebih besar Kalian bisa Memulai Karir freelancer kalian itu Dari sebuah website yang namanya Fiverr.com Fiverr.com merupakan sebuah situs Freelancer Terbesar di dunia Jadi rujukan-rujukan freelancer Dari seluruh dunia itu di situs ini Dan transaksi yang terjadi di situs Fiverr.com itu sudah sangat besar sekali Per bulan per tahunnya Dan Fiverr.com ini adalah Situs freelancer Yang kalian bisa menawarkan Jasa kalian Dan dibayar itu Minimalnya itu 5 dolar Jumlah yang cukup untuk Sebuah jasa Itu minimal ya Minimal 5 dolar Kalian bisa majukan menjadi 10 atau 15 dolar Sesuai dengan layanan yang kalian berikan Yang selanjutnya itu dari Indonesia sendiri Itu ada project Goodgood.id Ada juga seribu lancer Saya sendiri sebagai freelancer itu Mempunyai account di Fiverr Dan juga di Project.good.id Dan saya aktif di Fiverr Dan juga di Project.good.id Karena Menurut saya di Di kedua website ini Memiliki banyak klien Dan memiliki banyak projek-projek Yang bisa Kita kerjakan Kalian bisa mempunyai account di Fiverr.com Atau juga di Project.good.id Berarti kalian fokus untuk menjalankannya Langkah yang kedua Yang harus kalian majukan adalah Membuat profile kalian itu menarik Ini yang paling penting Teman-teman sekalian Jadi Ketika seseorang Mengunjungi profile kalian Saya Misalkan Saya Penyedia project Dan saya akan masuk ke Sebuah situs freelancer Misalkan Seperti Kita anggap Project.good.id Saya punya project Dan saya ingin Meng-hire Seseorang Tertentu Yang ada di Laman website tersebut Saya akan pilih Saya akan cari Saya akan klik orangnya Dan saya lihat Di sana profilnya bagus atau tidak Profil yang bagus itu Adalah profile yang Informasi-informasi Yang dibutuhkan oleh klien itu Tersedia Misalkan kalian adalah Freelancer Di bagian Designing Atau designer Di sana Kalian bisa cantumkan Pengalaman kerja kalian Atau pengalaman Project kalian yang sudah kalian Kerjakan Terus Sertifikat apa saja yang kalian punya Terus Project besar apa yang sudah kalian handle Dan keahlian apa saja yang kalian bisa Lakukan Di sana tersedia Namanya Terus Keahliannya Dan juga project-project yang sudah dikerjakan Apabila teman-teman Tidak punya project Belum pernah punya project sama sekali Kalian bisa sebutkan project yang kalian lakukan di Dunia Dunia nyata Kalian bisa sebutkan di sana Misalkan kalian Kerja di Sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Industri kreatif Kalian bisa sebutkan di sana Kalau kalian punya Background Industri kreatif Itu menambah nilai kalian Dan jangan kalian bikin profile kalian seperti ini Atau seperti ini Bikin profile kalian Profesional Karena Bayangkan diri kalian sendiri itu Sebagai pencari Jasa Ketika kalian tertarik Membaca sebuah Profile dari seseorang Yang Dia berkerja sebagai freelancer Di website tersebut Apa yang kalian cari Maka Bertindaklah kalian Karena kalian itu adalah Penyewa jasa Atau pencari jasa Langkah yang ketiga Yang harus teman-teman lakukan adalah Membuat penawaran yang menarik Apa yang dimaksudnya penawaran Di dunia freelancer itu ada yang namanya demand Atau permintaan dari Pencari jasa Seperti saya Misalkan saya Pengen dibuatkan sebuah website company profile Saya post Misalkan di project.co.id Saya pengen membuat sebuah website company profile Dengan detail-detail sebagai berikut Lalu saya post Saya publish Lalu akan ada orang-orang yang menawarkan bid Itu penawaran Seperti proposal penawaran Di dunia nyata Jadi mereka akan mengirimkan Sebuah penawaran Yang mereka Tulis disana Terkait dengan Apa saja yang bisa mereka lakukan Terus mereka biasanya Menyertakan juga Biayanya Dan nanti selanjutnya bisa Dinegosiasi Dan membuat sebuah pesan penawaran Atau bid ini Bukan sembarangan teman-teman Ada ilmunya sendiri Jadi teman-teman jangan membuat pesan Penawaran seperti ini Dan seperti ini Karena sangat-sangat tidak profesional teman-teman Kalian juga bisa bayangkan diri kalian sebagai Pencari jasa Jika kalian melihat Pesan penawaran seperti itu Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan skip freelancer tersebut Tidak Tuhan Tidak Tuhan Tidak Tuhan Tidak 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 Maka dari itu kalian harus membuat Sebuah penawaran yang menarik Lagi-lagi kalian harus bertindak Sebagai pencari jasa Jadi di penawaran tersebut Kalian harus tulis seperti ini Jadi disana aku kalian Sediakan Tentang diri kalian Perkenalan Terus pengalaman kalian Terus projek apa saja yang kalian handle Yang sudah kalian selesaikan Berkaitan dengan projek Yang akan kalian tangani ini Yang selinier Jangan yang lain Yang selinier aja Terus disana juga kalian taruh harganya Biar nanti Bisa dinegosiasi oleh Para Pencari jasa Kira-kira seperti itulah Sebuah penawaran yang baik Jika kalian pengen Mendapatkan sebuah projek Jangan membuat penawaran yang asal-asalan saja Karena Kemungkinan kalian untuk mendapatkan sebuah projek Itu sangat kecil sekali Dengan kalian mengimplementasikan Apa yang sudah saya sampaikan tadi Yaitu Membuat penawaran yang baik Maka cepat atau lambat Kalian bakalan mendapatkan sebuah projek Dan Tentunya teman-teman sekalian Semua hal itu butuh proses Kalian mau kenyang aja butuh proses Jadi kalian jangan Merasa kalian sudah mengikuti Semua step tadi Tapi kalian tidak Menemukan hasil Tidak membuahkan hasil Kalian ajukan terus penawaran Dengan tetap konsisten Memberikan penawaran yang profesional Oke teman-teman Itu saja Tipsnya Ada tiga langkah yang harus kalian lakukan Pertama kalian harus Punya accountnya Account dari Website freelancer Seperti Fiverr Atau Project.cruid Semakin banyak kalian punya account Dari platform freelancer Kan semakin banyak juga peluang kalian Untuk Mendapatkan projek Tentunya dengan bid Jangan dibuat terus ditinggalin Tapi diolah Terus yang kedua Kalian harus membuat profile kalian Itu menarik Dan profesional Dan kalian harus tempatkan Di sana itu Pengalaman kerja kalian Atau projek-projek kalian Yang telah kalian handle Tidak peduli nilainya berapa Tapi yang terpenting Kalian Buat di sana itu Projek yang telah kalian selesaikan Selinir dengan jasa yang kalian tawarkan Yang ketiga Kalian harus Membuat sebuah penawaran yang menarik Jangan penawaran yang asal-asalan Mentang-mentang kalian sudah Banyak menghandle Projek tersebut Yang serupa Kalian alih di bidangnya Terus kalian Membuat penawaran yang Seperti tadi Tidak baik Maka Kecil kemungkinan kalian Untuk mendapatkan projek tersebut Sekian teman-teman tips kali ini Mungkin kedepannya insya Allah Kita akan membuat Sebuah pembahasan Yang Lebih Lebih spesifik Kita akan bahas Mengenai Sebuah platform Freelancer Oke sekian teman-teman Saya Arik Rewansyah Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton